Intro Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Widya Kusumawardani Nah pada video kali ini kita akan mempelajari mengenai nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara Nah materi ini bisa kalian jumpai di dalam buku kalian yaitu buku PPKN kelas 10 bab 1 semester ganjil Nah pembahasan pada video kali ini ini merupakan video bagian keduanya ya Untuk video bagian pertamanya kalian bisa langsung aja lihat video sebelumnya Atau kalian bisa langsung klik link yang ada di atas ya Nah sebelum kita mulai ada yang harus kalian sediakan ya Yaitu kalian harus menyediakan buku dan pena Supaya informasi yang sedang saya jelaskan tidak terbuang sia-sia Nah sebelum kita mulai juga jangan lupa berdoa menurut agama dan kepercayaan kalian masing-masing ya Nah kalau sudah langsung aja yuk kita lihat materinya Nah ini materi yang akan menjadi pembahasan kita pada video kali ini Yaitu kita akan mempelajari mengenai sistem pembagian kekuasaan di Indonesia ya Jadi kita mempelajari sistemnya Pada video sebelumnya kita sudah mempelajari apa yang dimaksud dengan pembagian kekuasaan Dan jenis-jenis pembagian kekuasaan itu ya Nah sekarang kita bahas sistem pembagian di Indonesia Perlu kalian ketahui bahwa di Indonesia ini kita ada dua sistem ya Jadi kalau dilihat secara horizontal itu terbagi menjadi ada tingkat pusat dan ada tingkat daerah Nah kalau dilihat secara vertikal itu ada daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota Nah sekarang kita bahas yuk masing-masingnya Nah sekarang kita masuk dulu ke sistem pembagian secara horizontal ya Horizontal ini maksudnya lurus ya Dari kiri ke kanan seperti ini ya horizontal Nah jadi kalau dalam sistem horizontal ini semua lembaga itu dipandang sama Ya jadi disini tidak ada lembaga yang merasa paling tinggi Karena mereka sejajar ya Nih seperti garis lurus ini mereka sejajar Tidak ada tinggi dan tidak ada yang rendah Gitu ya Nah sekarang kita masuk ke horizontal yang ada di tingkat pusat Nah di tingkat pusat itu ada lembaga legislatif yang pertama Kalian masih ingat kan apa itu lembaga legislatif di video sebelumnya kita sudah membahas Nah disini saya mau kasih tau lagi bahwa lembaga legislatif ini yang bertugas untuk membuat Nah apa yang dia buat lembaga legislatif dia membuat undang-undang Ya jadi segala peraturan itu ada di tangan lembaga legislatif Dia lah yang membuat peraturan Peraturan itu akan lahir dari lembaga yang namanya lembaga legislatif ini Nah selanjutnya kita masuk lagi ke lembaga eksekutif Ya jadi kalau lembaga eksekutif ini adalah lembaga yang melaksanakan Nah melaksanakan Jadi lembaga eksekutif ini dia melaksanakan undang-undang ataupun peraturan yang telah dibuat oleh lembaga legislatif ini Seperti itu Nah sekarang kita masuk lagi ke lembaga yudikatif Lembaga yudikatif ini dia bertugas untuk mengadili atas pelanggaran undang-undang Atau rule adjudication function Ya jadi yudikatif ini dia bertugas untuk mengadili Jadi kalau misalnya dalam pelaksanaannya Ya dalam proses pelaksanaan undang-undang ini Ada penyimangan ya yang mengadilinya itu adalah lembaga yudikatif Nah seperti itu Jadi secara tidak langsung mereka ini setiap lembaga saling bekerja sama Saling check and balance Nah sekarang kita masuk Kita lihat lagi ada namanya lembaga konstitutif Nah apa lembaga konstitutif ini Lembaga ini bertugas untuk mengubah ataupun menetapkan undang-undang dasar Ya ini mengubah atau menetapkan undang-undang dasar Ya undang-undang dasar Jadi konstitutif ini ada di tangannya siapa yang bertugas untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar Nah konstitutif ini ada di tangannya MPR Nah seperti itu Nah sekarang kita masuk ke eksaminatif Nah eksaminatif ini disebut juga sebagai kekuasaan inspektif Nah maksudnya apa? Yaitu kekuasaan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan Atau pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara Ini pemeriksaan atau pengelolaan keuangan negara Nah jadi kira-kira siapa nih yang bertugas untuk memeriksa dan mengelola keuangan negara Nah eksaminatif ini dia ada di tangan BPK Ya kepanjangannya apa BPK? Badan pemeriksa keuangan Seperti itu Nah sekarang yang terakhir itu ada namanya lembaga Ataupun kekuasaan moneter Yaitu kekuasaan yang dimiliki oleh negara Untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter Seperti mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran Serta memelihara kestabilan nilai rupiah Ya Jadi pada kekuasaan moneter ini Dialah yang mengatur jalannya keuangan negara Seperti itu Nah jadi kekuasaan moneter ini ada di tangan BI Ya Bank Indonesia Karena Kekuasaan moneter ini dia sudah diatur di dalam UUD ya Di dalam UUD Pasal 23D Pasal 23D Yang berbunyi Negara memiliki suatu bank sentral Yang susunan Kedudukan Kewenangan Tanggung jawab Dan independensinya diatur dengan undang-undang Seperti itu Nah inilah beberapa Pembagian kekuasaan ya Secara horizontal yang ada di tingkat pusat Nah ini beberapa kekuasaannya Ada legislatif, eksekutif, yudikatif, konstitutif, eksaminatif, dan monitor Nah sebelumnya pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai legislatif, eksekutif, dan yudikatif ini ya Kalian juga sudah tahu apa arti dan tugasnya Nah pada video kali ini saya tambahi Yaitu kita juga menyambungkan mempelajari mengenai konstitutif, eksaminatif, dan monitor Yang mana lembaga ataupun kekuasaan konstitutif ini ada di tangan MPR Kekuasaan eksaminatif ada di tangan BPK Dan kekuasaan monitor ada di tangan BI Seperti itu Nah sekarang kita masuk lagi ke Pembagian kekuasaan secara horizontal juga Tapi yang ada di tingkat daerah Nah pada tingkat daerah kita mengenal hanya dua pembagian Itu ada pemerintah daerah dan DPRD Nah jadi kalau misalnya pemerintah daerahnya itu di tingkat provinsi Berarti DPRD yang bertugas itu juga DPRD provinsi ya Jadi dia setara Nah kalau misalnya pemerintah daerahnya itu merupakan pemerintah daerah kota Berarti DPRDnya yang bertanggung jawab Itu adalah DPRD di tingkat kota juga Seperti itu ya Jadi kalau di tingkat daerah hanya ada dua Itu pemerintah daerah itu sendiri Baik pemerintah provinsi Kalau dia di daerah provinsi Pemerintah kota Kalau dia di daerah kota Dan DPRDnya juga seperti itu DPRD provinsi Kalau dia di tingkat provinsi Dan DPRD kota kalau dia di tingkat kota Nah sekarang kita masuk lagi Ke pembagian kekuasaan secara vertikal Nah vertikal itu artinya Nah vertikal itu gambarannya seperti ini Dari atas ke bawah ya Sehingga kalau dari segi vertikal ini Kita mengenal adanya jenjang Ya jenjang pemerintahan Jadi disini ada pemerintahan Di daerah provinsi Daerah kabupaten Dan daerah kota Seperti itu Jadi Pembagian kekuasaan secara vertikal Dalam penyelenggaraan pemerintahan Indonesia Merupakan pembagian kekuasaan Antara beberapa tingkat pemerintahan Nah ini dialah tingkat pemerintahannya Ada tingkat pemerintahan di daerah provinsi Ada tingkat pemerintahan di daerah kabupaten Dan yang paling kecil adalah tingkat pemerintahan di daerah kota Nah jadi setiap daerah ini Dia mengatur sendiri urusannya Berdasarkan otonomi yang diberikan Seperti itu Jadi setiap daerah memiliki peraturan yang berbeda juga Antara daerah satu dengan daerah yang lainnya Segini dulu informasi yang bisa saya sampaikan Mengenai sistem pembagian kekuasaan di Indonesia Untuk kalian yang masih ada pertanyaan terkait materi ini Kalian bisa langsung aja tuliskan di kolom komentar Atau kalian bisa juga Langsung tanyakan melalui Instagram saya Kalau kita mau diskusi lebih panjang Terkait materi PPKN yang lainnya Nah terakhir sebelum saya tutup Jangan lupa saya minta dukungannya Untuk like, komen, share, dan subscribe Agar kita terus bisa belajar bersama Nah akhir kata saya ucapkan Wabilahi Taufiq Walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton